Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat blender menjadi split screen Jadi kalau kalian gak punya monitor lain atau mungkin kalian cuma punya satu monitor Itu kalian tetap aja bisa mungkin merasakan multi monitor tapi walaupun kayaknya sih kurang enak sih ya Kalau di satu monitor saya lebih enak di dua monitor Cuman ya kalau kalian gak punya ya jangan maksain gitu tapi kalian bisa tetap menggunakan split screen Dan langsung aja disini kita akan buka blender gitu kan di steam saya menggunakan versi steam sih Kalau kalian mau pakai versi webnya pun terserah Dan disini kita akan pilih aja yang ya sebagai contoh aja yang general aja Dan disini kalian cukup cari aja yang pojok ini kan Pojok nih disini yang 3D viewportnya ini pojok sebelah kanan Walaupun pojok sebelah kiri juga kayaknya bisa sih ya Nuh pojok sebelah kiri cuma tinggal di drag sampai muncul tanda tambah gitu ya Dan kalian cukup kalian pingin dragnya itu kemana gitu Mungkin kalian pingin nambahnya kemana Kalau kalian mau nambah buat split kayak gini gitu kan kanan kiri Kalian cukup drag ke samping aja Kalau kalian pingin dari atas bawah gitu kan atau mungkin yang atas bawah yang di splitnya Kalian cukup drag ke atas atau mungkin ke bawah mungkin ya Kalau gini tapi kalau ya sini kayaknya ke bawah ya Kalau yang dari atas kan kalau yang dari bawah ini ke atas gitu kan Tinggal begini doang gitu kan ke samping dan yang ini ke atas Atau mungkin yang ini ke bawah mungkin Nah seperti itu Dan untuk menggabungkannya kalian disini gak bisa ngegabungin langsung ya Kalau misalnya gak sama jadi kalian harus digabungin dulu Ini nih yang ini yang ini semuanya digabungin ya kan Jadi yang ini dari 8 disini kalian harus gabungin dulu jadi 4 ya Disini cara menggabungkannya kalian cukup cari aja yang tanda tambah gitu kan Tanda tambah kalian cukup drag ke bawah Kalau yang ada di bawah kalau yang ada di samping nantilah gitu ya bentar Dan disini yang misalnya kan tadi yang dari atas ke bawah Disini ya yang dari bawah ke atas gitu kan sama aja sih Dari bawah ke atas ini kan cukup ada tanda tambah Kalian klik ya kan disini tambah ya kan klik Dan disini kita akan klik lagi dari yang bawah ke atas ya kan Dan setelah itu kalian cukup Kalau mau digabungin kalian cukup yang ini atau yang ini tekserah gitu ya Pojok kanan atau pojok kiri yang ini Disini kalian cukup klik ya kan sampai ada tanda tambah Klik dan drag ya udah nanti bakal nyatu gitu ya bakal di collapse gitu Dan yang ini cukup di Nah kayak gitu aja dan yang ini juga cukup gitu aja Dan cukup gampang banget sih untuk blender ini Dan memang cukup mudah banget untuk mempelajari blender Walaupun saya baru belajar 3 hari sih ya Dan ya gak ada bedanya sih sama blender yang 2,7 ya Kalau gak salah 2,79 Waktu itu saya belajar di 2,79 Dan tetap aja di 2,8 masih tetap berasa sama Walaupun kalau di 2,7 itu kalau gak salah Untuk selectnya itu bukan left click tapi right click kalau gak salah ya Kalau gak salah kayak gitu untuk di blender 2,7 Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya cukup gampang banget Kalian cukup cari tanda tambah aja Atau mungkin kalian cukup drag guru sora kalian ke pojokan gitu kan Dan sampai ada tanda tambah dan kalian cukup drag ke samping atau ke atas atau ke bawah Ya tergantung kalian maunya gimana ya Kalau mau nambahin ya cukup dari atas ke bawah Kalau misalnya kalian mau nambah di viewport yang sudah kalian split gitu kan Terus kalian pengen nambah lagi dari bawah gitu ya misalnya Nah kalian cukup drag aja gitu ya Dan kalian bisa atur-atur disininya gitu kan Ini untuk view dari samping Ini misalnya untuk view dari atas gitu kan dan sebagainya Dan yang ini untuk yang bebas Tapi saya lebih enak di multi monitor Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax